Seheru menjelang mudik nanti persiapan dari Disub Kota Malang seperti apa ini Pak? Apakah menyediakan pos pengamanan seperti tahun kemarin Pak? Terima kasih. Berkaitan dengan mudik kebaran itu di kebaran ini adalah yang pertama Disub juga akan melakukan pemantauan di beberapa ruas jalan. Nah, memang tahun ini Disub tidak mendirikan pos sendiri tapi berkolaborasi dengan pos yang diniasi oleh rekan-rekan dari Kepolisian, Kores, Ramalan yang terdiri dari satu pos pelayanan dan enam pos pengamanan, pos PAM. Untuk satu pos pelayanan insya Allah dilakukan di stasiun Kota Baru inilah Disub kolaborasi di sana. Ini berkaitan dengan pelaksanaan ataupun pengamanan berkaitan dengan mudik dan alik harus balik. Dan itu kalau sesuai dengan aturan itu H-6 sampai dengan H-6. Ini yang dilakukan di seluruh peta kabupaten seluruh dunia. Oke, Pak, fungsi dari pos pelayanan dan pos pengamanan itu apa nantinya Pak? Kalau pos pelayanan, ini diharapkan di pos pelayanan nanti itu juga melayani masyarakat yang memerlukan informasi, memerlukan pelayanan-pelayanan yang biasanya dilakukan di tempat-tempat pelayanan, terutama yang kepolisian maupun kesehatan, yang dihari itu kan tidak aktif. Contohnya ya, di pos pelayanan nanti sekena aruhnya itu juga ada vaksinasi bolster, tak kalah ada para pemudik yang mungkin belum melakukan vaksinasi juga di sihat. Juga di pos pelayanan sekolah ada memerlukan pengusian kesehatan kalau di kesehatan. Kalau di perhubungan jelas, kita menyampaikan kalau di perhubungan di sana, itu memberikan informasi terkait kondisi trafiknya. Karena di dusuk kemungkinan nanti di pos pelayanan kita akan buka di operator ATCS kami juga ada di situ, sehingga kita bisa mantap kondisi-kondisi ruas-ruas jalan, trafik-trafik yang kemungkinan ada sedikit perlu penyusunan kita lakukan. Misalkan di trafik itu kepadatannya di arah tentu, otomatis di situ kita sebuahkan dari melalui di pos. Oke, Pak kalau untuk pos PAM dan pos yang ini, di titiknya ada di mana saja Pak? Ini sedang dimatangkan yang sudah final itu pos yangnya di depan stasiun. Untuk pos PAM-nya ini ada di pintu masuk seperti di sekitar pintu tol Majupuro, letaknya nanti kita tunggu, kemudian di arah selatan, itu yang semula biasanya di Panjir Curoso, kemudian kita geser agak-agak ke masuk atau ke arah selatan. Soal antisipasi kemacetan saat nanti harus mudik lebaran seperti apa ini Pak? Di titik rawannya di Kota Malang, di mana saja ini Pak? Nah, titik rawannya biasa ya kemacetan ya mudah-mudahan, karena di Malang itu begini, antara yang mudik yang keluar Kota Malang dengan yang masuk itu berimbang. Bahkan yang biasanya mudik di Kabupaten, mereka belanjanya juga di Kota Malang. Sehingga kenapa di dalam kita menemukan pos itu, di samping kita membantu kelancaran di mudik maupun balik, kita juga di tempat-tempat pembelanjaan. Makanya kemungkinan nanti ada pos yang ada di tengah kota, di sekitar alun-alun, itu ada di sana. Oke, siap. Terus, titik rawan-rawan lagi Pak, nanti pengamanannya seperti apa Pak? Apakah menerjurkan berapa personel nanti yang bertugas saat arus mudik? Kalau personel kita kolaborasi ya, kolaborasi dengan ini, Polri, dengan jajaran kemudian dengan relawan, tapi semua dikondisi oleh teman-teman dari Polresta. Tapi kita bisa lakukan di dua cara bertindak, satu melakukan rekayasa, mengalihkan arus, itu kita lakukan, atau yang kedua ya kita akan buka-tutup. Ya, satu dialihkan, satu buka-tutup, kita lakukan, tapi sepanjang yang kita lakukan, kita menghindari adanya penyekatan. Kita tidak melakukan penyekatan. Pak, lokasinya yang khawatirkan nanti akan dilakukan buka-tutup dan rekayasa di mana Pak? Yang sekarang sering menjadi kemacetan itu kan pertama, itu kan di arah masuk dari batu ya, atau ke batu. Di telok kemas itu ya nanti, mulai dari dinoyor, kita coba lakukan rekayasa lagi, karena itu tempat untuk wisata juga. Kemudian yang kita lakukan di SITOL di Madiopuro, arah yang ke selatan, karena terakhir tol kan ada di Madiopuro. Otomatis arusnya yang mau ke arah selatan, ke arah kewatan, ya otomatis di Jebatan Penungganda. Kita arahkan yang jelas untuk truk-truk besar, yang di luar untuk di luar sembahku, kebutuhan pokok, itu di waktu tertentu, otomatis kita larang. Terima kasih. Terima kasih.